Jelang ajang balapan internasional World Superbike di sirkuit Mandalika pengrajin souvenir dari Anyaman Bambu di Desa Luyuk, Kecamatan Sikur, Lombok Timur mulai kebanjiran pesanan. Meningkatkan jumlah pesanan ini sangat disyukuri para pengrajin setelah lama tidak beraktivitas karena dampak pandemi COVID-19. Jelang event internasional World Superbike WSBK Mandalika pengrajin Anyaman Bambu Desa Luyuk, Kecamatan Sikur, Lombok Timur mulai bangkit setelah beberapa tahun ini lesu akibat dampak pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan salah satu pengrajin Anyaman Bambu Desa Luyuk, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Mursyidin Haer. Yang mengatakan bahwa karena adanya sirkuit Mandalika ini, pesanan souvenir baik berupa tas dan lain-lain mulai berdatangan sehingga para pengrajin tetap mendapatkan pesanan dari ITDC. Dikatakannya UMKM Luyuk Kreatif diberikan stand kelas silver sehingga disanalah para kelompok pengrajin menaruh barang-barang hasil karya mereka. Sehingga para pengrajin Anyaman Bambu ini sedikit mengalami kemajuan dalam berproduksi. Dalam satu hari mereka bisa mengerjakan 50 pistas bambu dan berbagai macam jenis souvenir lainnya. Mursyidin menjelaskan untuk pembuatan ini bahannya murni dari bambu, hanya beberapa bagian saja yang menggunakan kain. Selebihnya murni dari hasil anyaman para ibu-ibu pengrajin Desa Luyuk. Untuk harga tas anyaman ini berkisar antara 50 ribu sampai dengan 150 ribu rupiah. Di UMKM di kawasan sirkuit itu adalah kelompok UMKM Luyuk Kreatif. Nah jadi Luyuk Kreatif diberikan stand yaitu di kelas silver namanya. Nah disana kami dapat menaruh barang-barang seperti yang tadi. Alhamdulillah dampak dari WSBK ya. Sangat banyak untuk pemesanan dari terutama atas anyaman bambu. Sebelum ajang World Superbike WSBK para pengrajin susah sekali memasakkan hasil anyamannya. Dampaknya banyak toko kerajinan yang tutup dan bahkan hampir gulung tikar. Sehingga mereka sangat mensyukuri adanya ajang balapan internasional ini karena mampu membangkitkan ekonomi para pengrajin. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur